So we need to do more Artinya kita-kita yang berada di wilayah pendidikan harus menyiapkan lebih banyak lagi Apalagi kalau ini kita lihat per 100 ribu penduduk dibagi dengan daerah-daerah seluruh Indonesia That's even tougher Karena ini guna dokter umum saja Per 100 ribu penduduk itu kita menyaksikan hanya 10 dokter untuk seluruh Indonesia Jakarta 34 Dan yang paling ujung ini Banten 5 dokter Lepak itu situasinya tidak banyak beda barangkali dengan saat Max Hefler menulis Buku ini Buku apa Max Hefler itu ada Dan kami mengirimkan pengajar muda ke Lepak Pengajar ke sana Jadi bersekalian There is a challenge here Definitely Ada challenge Juga begitu Puskesmas dan dokter umum Kita menyaksikan distribusi yang sebenarnya Saya ketika melihat sepintas data ini Mencerminkan distribusi penduduk Bahwa memang berat di jumlahnya Jumlahnya porsinya besar di Jawa Tapi yang beratnya juga Rasionya Untuk puskesmas Dokter umum Itu berat Kita lihat coba Kalau dengan wilayah Rasio ini dokter umum dan geografis Disini terlihat sekali Bahwa jumlah dokter Per seribu kilometer persegi Itu agak Agak berat disini Kalau kita lihat Dengan capupan wilayahnya Bukan semata-mata pada Penduduknya Pendidikan sama Buku sekalian Pendidikan itu juga begitu SD Kita jumlah SD Seluruh Indonesia 148.000 SD SMP 39.000 148.000 Dan 39.000 SMP 26.000 Baru lihat itu saja Kita langsung berkesimpulan Belum ingat kita dikolahkan ke SMP Karena 148.000 dan 39.000 itu Big difference Masuk sekolah Masuk SD Itu angkanya sekitar 5 juta Lulus SMA Angkanya sekitar 2,1 juta Lalu sekalian 2,9 itu hilang di jalan Perangkatan Kalikan 10 tahun 29 juta anak Pernah kelas 1 SD Tidak pernah lulus SMA Yang disebut sebagai Demographic bonus Yang kita sebutkan We will have democratic bonus Di masa depan Dalam 2-3 dekade Kemudian ke depan Kita akan menyaksikan Demographic bonus Demographic bonus ini Bila uneducated It's a curse Betul-betul Beban yang luar biasa Jika anak uneducated Karena itu Perhatian pada pendidikan Menjadi mutlak Mutlak penting Dan selama ini Kita tidak memberikan Perhatian cukup Sama sekali Kita tidak memberikan Perhatian yang cukup Nampak sekali Dari jumlah-jumlah Angka itu saja Sudah Menunjukkan Dan yang menjadi concern lagi Adalah Pendidikan dan kesehatan Mungkin saya rasa Sama Banyak yang menjadi Konsumen Dari jasa Pendidikan Private Atau konsumen Pelayanan kesehatan Private Adalah middle class Kelas menengah Kelas menengah ini Expectasinya Tinggi Tapi kelas menengah juga Yang memiliki daya Dorong Untuk merubah Kalau kelas menengah Tidak lagi mengirimkan Anaknya ke sekolah SD negeri Maka jangan harap Ada dorongan perubahan Di sekolah-sekolah Dasar negeri Saya pernah cek Bawah ibu sekalian Di sebuah Provinsi di Indonesia Kepala dinas kumpul Kepala sekolah Saya tanya Bawah ibu sekalian Di sini yang kepala-kepala Sekolah Yang kepala dinas Berapa yang mengirimkan Anaknya ke SD negeri Dan semuanya tertawa Kepala dinasnya pun Tidak kirim ke SD negeri So you know Anda gak tahu Kualitas Kalau tidak Tak begitu Dan ini juga Yang menyebabkan Tadi disebutkan Banyak orang-orang Yang bisa yang keluar Sementara kalau lihat Survei Survei dilakukan LSI Tentang pelayanan Pendidikan dan kesehatan Yang menyatakan Puas dan sangat puas Itu lebih dari 70% Penduduk Indonesia Menyatakan puas Dan sangat puas Atas pelayanan Pendidikan dan kesehatan Kenapa bisa begitu Sementara Kita sering komplain Dengan Dua hal ini Karena ekspektasinya rendah Therefore Easily satisfied Bukan karena kita Serbisnya baik Tapi Karena Standar Nah Sekarang melihat Tantangan ini Saya ingin Mengajak sedikit Kita untuk Menengok Sedikit ke Belakang Bila kita Menyaksikan Perjalanan Bangsa kita Maka Yang tadi Saya sebut sebagai Para pendiri Republik Ini adalah Orang-orang Terdidik Dan suka Tidak Suka Sejarah Buktikan Bahwa pergerakan Nasional Mulai Dengan orang-orang Terdidik Yang berprofesi Sebagai dokter Mereka Adalah The initial Starter Dari gagasan Nasionalisme Dan tempat Tempat-tempat Kita tahu Cerita Stofia Kalangan Kalangan Pendidikan Kalangan Pria Yang mendapatkan Kesempatan Menikmati Pendidikan Mereka Dari sebutkan oleh Guru Dekan Sosial ekonominya Baik Kemudian Kira-kira Nilainya Baik Tapi juga Dari keluarga Yang Baik-baik Dari keluarga Yang memiliki Orientasi pada Sosial Orientasi pada Masyarakat Yang kuat Dan Waktu itu Seingat setahu saya Sekolah Jawa itu Harus menggunakan Blankon Itu ya Harus menggunakan Blankon Supaya apa Supaya tetap Sama dengan Yang Inlander lain Yang orang-orang Indonesia lain Baru setelah Berdatangan Siswa-siswa dari Minang Yang dimasukkan Baru kemudian Mulai berganti Pakaiannya Tidak lagi Menggunakan Blankon Itu apa Supaya selalu Ada perasaan You are Part of Society Meskipun Highly Educated Karena Keterdidikan itu Membuat kita Terpelanting ke atas Luar biasa Keterdidikan itu Memang Menjadi eskalator Yang luar biasa Hebat Untuk mengangkat Derajat Sosial Ekonomi Nah Sekolah Jawa Memperdiri Tahun 81 Lalu Stovia 1898 Itu semua Menjadi The foundations Munculnya Orang-orang Yang Menggagas Indonesia Ketika Menggagas Indonesia Ini saya Garis bawahi Mereka tidak berpikir Saya akan Dimana posisinya Mereka berpikir Saya Akan memastikan Rakyat Mendapatkan Kesejahteraan Itu berbeda Sekarang Dengan apa yang Sering kita Saksikan sekarang Di dalam Kelompok Pengurus Republik Para pengurus Sering lebih memikirkan What can I get From the Republic Ini kenyataan Kenyataan sekarang Saya mengistilahkan Pengurus saja Supaya tidak Semuanya Ini kan pengurus Para pengurus Republik Nah Ini juga Sekolah yang dalam Perjalanannya Bertransformasi Kita tahu Menjadi FK Saya Sebut Saya ketika Melihat sejarah Saya baca Sejarah Ketopteran Di Indonesia Lalu saya baca Buku catatan Kecil Catatan kecilnya Rusihan Anwar Dan catatan Kecil Rusihan Anwar Itu kecil-kecil Memang Catatan kecilnya Menceritakan Peran-peran Para dokter Menarik sekali Tapi yang Barangkali penting Di sini Sekalian Ketika melihat Catatan itu Nama-nama Yang disebut Ada Cipto Mangun Kusumo Ada Tirto Adi Suryo Jamaluddin Adilegoro Sebulan yang lalu Saya berkesempatan Mendatangi Peninggalan rumah Beliau Di sawah Luntung Ketika datang Disitu Rumahnya sudah Pasong Saya diantar oleh Cucunya Buyutnya Bukan cucunya Buyutnya Jamaluddin Adilegoro Rumahnya sudah Lapuk Semua Mereka Bicara Merestorasi Ini Bagaimana Bisa diselamatkan Supaya Ini peninggalan Terakhir Dari Mereka Saya ingin Refer Kemudian Ada Akagani Ada Dokter Abdul Halif Dan Sekalian Mereka Adalah Orang-orang Yang Bukan Saja Berhasil Meraih Gelar Profesi Dokter Tapi Mereka Adalah Orang-orang Yang Mengoptimalkan Profesinya Untuk Mendorong Perubahan Masyarakat Ini Tantangan Kita Sekarang Bisakah Kita Menghasilkan Anak-anak Yang Menjadi Dokter Dan Mau Terlibat Untuk Merubah Kondisi Bangsa Kita